Ini saya sedang berada di terminal Bungo Rasih Mau pulang ke Jogja Tapi jangan dikira saya mau naik Eka, Sugeng Rahayu dan segrupnya Aduh itu apalagi Bukan, kali ini naik yang bis Istimewa di jalurnya Rosalia Indah Rosalia Indah Eksekutif Yang harganya cuma Rp. 115.000 Dulu pernah naik Cuma dulu saya gak bikin trip report Karena dulu emang full tidur Ya nanti juga rencana tidur Tapi Tapi ya gak apa-apa Nanti saya bikin video sedikit-sedikit ya Pintu gerbang nih Oh Nah kita mulai perjalanan dari terminal Purabaya Bungo Rasih di Surabaya Yang terminalnya sudah berubah menjelma Menjadi jauh lebih bagus daripada dulu Seperti bandara Mau dibilang seperti bandara Ya boleh lah Boleh-boleh Di perjalanan 3 September Saya beli tiketnya lewat agen Medaheng Agen Rosalia Indah di Medaheng Dekat terminal Bungo Rasih Kalau yang 10 September Saya beli online Via website Rosaliaindah.co.id Rosalia-indah.co.id Nanti Nanti Coba saya ceritakan Gimana Caranya beli tiket online nya Nah sekarang Lihat piece nya dulu Yang saya naiki dari Surabaya ke Jogja adalah Bis Rosalia Indah Dengan nomor lambung SHD 435 Itu Mercedes-Benz OH1626 Dengan bodi Adiputro HDD alias Zaydex Doppelblast Piece yang saya naiki ini Tujuan akhirnya Purwokerto Harga tiket 160.000 rupiah Tapi kalau mau naik sampai Jogja saja Boleh Harganya 115.000 Nah ini Kita sambil tengok-tengok interior Dan kursi nya Ini kursi nya Ada leg race Ada foot race Mana foot race Nah itu 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 Bersih panjang Itu foot race Ya bagi sebagian orang Memang foot race itu malah Jadi membuat Ruang kaki Lebih sempit Termasuk saya Sebetulnya Tapi ya Not bad lah Video keberangkatan dari terminal Bungur AC ini Ini saya Yang saya ambil tanggal 10 September Molor dari jadwal dari Bungur AC itu Seharusnya 19.30 Tapi baru berangkat Jam 8 malam Dari Bungur AC itu Masih mampir ke Agen Medaing dulu Untuk ambil penumpang Di Agen Selepas dari Agen Medaing Baru Cus Kita take off Menuju Jogjakarta Dan Purwokerto Pian jalur Selatan Ya jalurnya Cuma itu Lewat Ngawi Solo Jogja Sebelumnya Saya mau bilang Bahwa Sebetulnya Video ini Bukan Video Trip Report Jadi hanya sedikit Review Kecil-kecilan Soalnya Video ini Saya ambil Tanggal 3 Dan 10 September Jadi saya Gabung aja lah Soalnya Saya ambil video sedikit Karena banyak Tidurnya Terima kasih telah menonton menjelang tengah malam berhenti di rumah makan rosin di nyawi makan malam menu makannya sederhana waktu itu ada sayur telur balado ada ikan lele lalu yang tanggal 10 itu tidak ada ikan lele tapi adanya ayam seperti ayam masak padang kuah padang gitu lah enak itu enak setelah sekitar setengah jam istirahat untuk makan kembali melanjutkan perjalanan menuju barat tidak untuk mencari kitab suci ya untuk pulang terima kasih telah mencari selamat menikmati bisnya masuk terminal Ngawi terminal Kertonegoro Ngawi enggak naikin nurunin penumpang sih cuma pengecekan dari dinas berhubungannya saja nah malah ada lagunya sorry lor malah nyanyi membuntuti bis eka patah secepat yang mau masuk rumah makan duta untuk makan malam btw saya malah belum pernah bikin trip reportnya bis eka ya wah malah nggak kepikiran padahal bis eka itu sudah bertahun-tahun malang melintang di jalur Surabaya Jogja magelang ya kapan-kapan ya lor ya kapan-kapan menu makan rawon di rumah makan duta kapan-kapan saya bikin trip reportnya kapan-kapan 날 selamat menikmati 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 selamat menikmati